Halo teman-teman, welcome back to Top Project YouTube channel, balik lagi sama Rili disini nih, nah Rili sudah berada di depan membungu Veloz, sebenarnya sudah ada membungu Veloz nih, karena di video ini kita bakal ngebahas nih buat kalian yang punya medung Veloz dan bercana akan mudik nih, karena ini udah bulan Maret terus ada bulan April yang berkemungkinan akan banyak sahabat Oto yang akan mudik ketampung halaman, atau akan menempuh perjalanan jauh lainnya, jadi kalian wajib banget untuk pasang aksodes yang bakalan kita rekomendasikan di video kali ini, kalau gitu kita langsung aja cek ke aksodes yang pertama, yuk! Nah ini yang bakalan kita bahas nih sahabat Oto, ada crossbar dan juga roofbox, tapi pertama kita bakalan bahas yang crossbarnya dulu nih, nah ini crossbar dari Top Project terpasang di bagian atas mobil Veloz ini, ini tuh kuat banget nih sahabat Oto, bisa menampung hingga 75 kg, ini gak main-main, bener-bener kuat, dan yang penting banget ini terbuat dari bahan yang berkualitas, gak gampang rusak, gak gampang copot, ini bener-bener kuat banget untuk menahan beban nih, kalau misalnya kalian juga pasang roofbox, nah roofbox ini nih sahabat Oto, roofbox untuk Veloz ini, sebetulnya ini memang baru keluar dari Top Project nih, karena Veloz ini dibuatlah khusus crossbarnya dan juga roofboxnya nih, karena ukuran Veloz ini agak berbeda nih sahabat Oto dari mobil-mobil yang lainnya, sehingga roofbox ini memang nih yang khusus dipakaikan untuk Veloz, tapi roofbox ini juga bisa dipakaikan ke mobil lain. Nah roofbox ini nih, kalau misalnya kalian juga nih yang punya mobil Veloz, roofboxnya khusus, kalau pengen kalian pasang aksoris dari Top Project ini, kalian cari itu namanya roofboxnya roofbox infinit sahabat Oto. roofbox ini, jadi kalau misalnya kalian nih pergi ke perjalanan pulang kampung atau perjalanan jauh yang harus membawa barang banyak, kalian bisa meletakkan barang-barang kalian di dalam roofbox ini karena kapasitasnya juga besar banget sahabat Oto. Dan yang tentunya ini bisa dibuka di sebelah kiri dan juga kanan, dan juga ini aman banget. Kenapa aman? Karena nih kalau misalnya sudah meletakkan barang di dalam roofbox ini, terus dikunci, kalau belum rapat kuncinya gak bakalan bisa dicabut sahabat Oto. Nah itulah jaminannya nih dari Oto Project, gimana Oto Project bener-bener menjamin keamanan kalian saat kalian menggunakan roofbox. Selain itu nih, roofbox dari Oto Project ini juga desainnya sudah aerodinamis, jadi akan diikuti laju angin, jadi bener-bener aman banget untuk dipasang di mobil kalian. Nah kita sudah bahas bagian crossbar dan juga roofboxnya di mobil Veloz ini. Oh yang satu lagi, kalau misalnya kalian lihat di video ini, ini videonya warna hitam, ini roofboxnya warna hitam, cuma kalau di visual video ini terlihat kusam karena ada plastik-plastiknya nih sahabat Oto, belum dibuka. Misalnya kalau dibuka nih plastiknya, itu warnanya akan jadi glossy black nih sahabat Oto. Bener-bener jadi keren banget, kalau udah dibuka jadi glossy black, jadi makin mantep banget. Selanjutnya, aku risap aja, langsung aja kita lihat. Selanjutnya yang kita rekomendasikan nih buat kalian juga dipasang di mobil Veloz kalian, atau mobil kalian yang lain saat perjalanan jauh adalah crank guard nih sahabat Oto. Nah crank guard tuh sudah terpasang di bagian bawah sini sebagai perlindungan untuk mesin kalian. Jadi mesin nggak hanya dilindungi di bagian atasnya aja, tapi juga di bagian bawahnya nih sahabat Oto. Karena nih ditakutkan nih, kalau misalnya kita melewati medan-medan jalan yang kita nggak tahu gimana, itu banyak-banyak pasir, banyak-banyak kerikil, itu kemungkinan akan mengenai mesin-mesin bawah kita. Jadi dilindungi oleh adanya crank guard dari Oto project ini. Nah sebenarnya lagi nih crank guard dari Oto project ini memiliki lubang-lubang sirkulasi udara. Jadi meskipun terpasang, itu nggak akan membuat mesin kalian jadi overheat, sahabat Oto. Dan juga saat mengganti oli juga nggak perlu dibuka kereng-kereng karena juga sudah tersedia lubang untuk pergantian oli. Terbuat dari bahan titan yang berkualitas, yang pastinya ini pas banget untuk dipasang di mobil kalian. Lalu kita beralih ke aksesan selanjutnya. Aksesan selanjutnya nih yang juga terpasang di bagian mobil Veloz ini adalah engine heat insulation. Nah ini terpasang di bagian sini, sahabat Oto. Ini berfungsi untuk menyerap panas dari mesin mobil agar mesin kalian tuh nggak overheat, sahabat Oto. Dan ini pastinya aman banget dan juga mampu untuk melindungi mobil kalian. Nah engine heat ini juga terpasang di sini tuh mampu melindungi cat dari mobil kalian. Jadi misalnya nih, kalau misalnya nggak ada engine heat insulation dari ato baju ini, kalau misalnya mesin kalian panas itu akan berkemungkinan membuat cat mobil kalian itu jadi pudar nih sahabat Oto. Jadi kalau misalnya terpasang engine heat insulation ini, selain mesin panasnya juga terserap oleh aksesan ini dan juga bisa melindungi bagian cat mobil kalian. Jadi kalau sahabat Oto nih yang pengen melakukan perjalanan jauh, entah itu mudik ataupun jalan-jalan nantinya, jadi kalian wajib banget untuk pasang engine heat insulation dari ato project ini. Nah kalau gitu kita langsung aja masuk ke aksesan selanjutnya. Nah aksesan selanjutnya itu masih di bagian mesin nih sahabat Oto. Kalau tadi kita bahas bagian engine heat insulation, terus ada juga engine cover dari ato project. Engine cover dari ato project ini merupakan aksesan terbaru dari ato project nih sahabat Oto. Nah kalau misalnya kita lihat nih disini, bagian mesin jadi tampak lebih rapi, lebih keren dan lebih stylish nih. Meskipun tertutup oleh kap lesin nih, gak bisa kelihatan dari banyak orang. Tapi kalian penting juga untuk pemasa laksoris ini. Dan disini kita lihat ini warnanya hitam, terus ada juga aksen crown-nya dan juga ada warna merahnya. Enggak ketinggalan disini juga ada tempat bagian pergantian oli mesin. Terus disini juga ada tulisan veloz yang disahabat Oto. Designnya menarik banget, keren banget. Dan tentunya ini juga bisa melindungi mesin kalian dari kotoran. Ini juga penting banget untuk dipasang di mobil kalian kalau misalnya kalian juga perjalanan jauh. Dan tentunya ini gak jadi aksesan terakhir agar kita bahas di video ini karena kita akan lanjut lagi ke aksesan selanjutnya. Aksesan selanjutnya kita berada di bagian bawah di sahabat Oto karena ada mudguard disini. Nah mudguard ini rekomendasi yang tentunya wajib buat kalian pasang nih kalau misalnya kalian melakukan perjalanan jauh atau mudik nantinya. Nah mudguard ini berfungsi nih sahabat Oto untuk menunjukkan mobil kalian nih. Jadi kalau misalnya nih kalian berjalan kita gak tau medan apa yang akan kita lewati. Terus misalnya ada kerikil, entah itu lumpur juga itu gak akan langsung mengenai bodi mobil kalian. Karena kalau kerikil itu berkemungkinan akan membuat nih pentalan-pentalan batunya itu mengenai bodi mobil. Terus catnya jadi lecer atau merusak nih sahabat Oto. Dan juga begitu juga kalau lumpur. Lumpur dari ban terus ke bodi mobil langsung banyak banget kotornya dan tentunya itu akan bikin ribet banget sahabat Oto. Jadi kalau misalnya kalian melihat mudguard ini, ini akan melindungi bodi mobil kalian dari kerikil ataupun lumpur. Dan istimewanya lagi nih sahabat Oto mudguard dari Oto Project ini selain untuk melindungi tapi juga terbuat dari material yang berkualitas. Karena ini kokoh tapi juga elastis di kamar Oto. Jadi kalau misalnya nih kalian bersinggungan atau bergesekan dengan trotowar, ini gak akan kecah. Karena dia bener-bener elastis tapi juga kokoh. Jadi ini keren banget untuk dipasang di mobil kalian. Kalau gitu kita langsung aja cek ke aksoris selanjutnya. Nah sampai itu kita sudah di bagian belakang nih karena kita bakalan ngebahas aksoris lainnya di bagian belakang ini. Yakni adalah rear door seal dari Oto Project. Nah ini terpasang di bagian sini kalian bisa lihat ini membuat tampilan mobil jadi lebih keren lagi nih. Lebih stylish, lebih elegan lagi terutama karena ada aksen chrome-nya di sini nih sahabat Oto. Dan juga ada tersusunan veloz-nya di sini. Tapi gak hanya soal tampilan aja nih. Melainkan rear door seal dari Oto Project ini juga berfungsi banget nih untuk melindungi cat bodi mobil kalian nih. Kalau misalnya kalian mengangkat barang ke dalam bagasi. Entah itu barang yang berat atau terbesar dan bertumpu di sini. Yang berkemungkinan akan membuat cat kalian jadi lecet ataupun baret. Jadi kalau misalnya terpasang rear door seal ini jadi terlindungi banget nih sahabat Oto. Gak hanya tampilan tapi juga fungisional banget. Jadi tunggu apa lagi langsung pasang aja di mobil kalian. Dan ini juga tersedia untuk banyak mobil lainnya nih sahabat Oto. Kalau gitu kita cek ke aksoris selanjutnya. Nah aksoris selanjutnya masih di bagian belakang nih sahabat Oto. Karena kita sudah juga terpasang di bagian belakang ini trunk tray dari Oto Project alias karpet bagasi. Nah karpet bagasi dari Oto Project ini gak main-main. Ini bener-bener keren banget mampu melindungi bagian bagasi kalian. Jadi kalau misalnya nih kalian membawa barang yang mengandung air, cairan, ataupun liquid. Yang berkemungkinan nanti akan tumpah sehingga akan membasahi karpet dasar kalian nih. Ataupun mengotori bagian karpet kalian. Jadi akan dilindungi kalau misalnya kalian memakai trunk tray dari Oto Project ini. Nah ini bahannya bener-bener berkualitas banget. Bener-bener kuat banget. Dan ini mampu melindungi bagasi kalian. Jadi bener-bener aman banget nih sahabat Oto. Nah kalau gitu kita langsung aja masuk ke aksoris selanjutnya. Nah sahabat Oto kita sudah berada di bagian bawah ini sahabat Oto. Karena kita bakalan ngeliat nih aksen selanjutnya dari Oto Project yakni dorsal plate dari Oto Project. Nah selain tampilannya keren. Kalian bisa lihat ini bener-bener stylish desainnya. Ada juga aksen stylishnya disini. Terus ada pencet Veloz-nya juga. Bener-bener keren banget bentuknya. Tapi ini juga dapat mendengar bodi mobil kalian. Ya sebagian yang kita tahu nih sahabat Oto. Kalau misalnya masukin mobil nih pakai las kaki, tetus pati, sendal, ataupun high-hears. Nah itu berkemungkinan akan membuat bodi mobil kita jadi lecer. Ataupun barat di sahabat Oto. Jadi dengan terpasangnya Dorsal Plate dan Oto Project ini. Ini akan melindungi bagian cet mobil kalian. Dan juga nih buat kalian yang pengen pasang storage ini. Tersedia dari dua tipe nih sahabat Oto. Ada yang no lamp. Ini yang no lamp yang terpasang di bagian Veloz ini. Terus ada juga yang with lamp-nya. Lalu ada yang ori design dan juga ada ori big design. Kalian bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah yang no lamp-nya itu tulisannya warna merah nih sahabat Oto. Seperti yang bisa kalian lihat. Terus kalau yang with lamp-nya itu berwarna biru bening dan menyala ketika pintu dibuka. Jadi ini keren banget untuk dipasang di mobil kalian. Nah next, apalagi yang selesainnya. Langsung aja kita lihat. Selanjutnya kita juga punya karpet dari Oto Project. Yang ini Max Max 70 dari Oto Project. Nah Max Max 70 ini luar biasa banget. Karena dia meng-cover secara keseluruhan lantai mobil nih sahabat Oto. Bener-bener melindungi secara keseluruhan. Sampai 100% gak ada celah untuk kotoran masuk ke karpet dasar mobil kalian. Dan ini kalian bisa lihat. Meskipun keseluruhan ini gak akan mengganggu bagian pedagas dan rem sama sekali. Ini bahkan sampai ke samping-sampingnya juga. Jadi ini bener-bener aman banget. Ini waterproof, jadi kalau misalnya ketumpahan makanan atau peminuman gak akan tembus ke bagian lantai bawah mobil. Jadi dipastikan gak akan berjamur sama sekali. Tinggal dilap dan langsung bersih. Dan juga ini odorless, gak berbau. Jadi misalnya kalian pengap dan segala macamnya itu karpetnya gak bakalan bau sama sekali nih sahabat Oto. Dan terutama nih ini juga tersedia coil mat sebagai perlindungan ekstranya. Nah karpet ini kalau bisa menampung rembahan ataupun kotoran-kotoran yang nantinya bisa kalian buka. Dibuka, terus dibersihkan keluar, lalu tinggal dipasang lagi nih sahabat Oto. Semudah itu. Dan tentunya karpet dari Oto Project ini, Max Massive Fundi dari Oto Project ini gak geser sama sekali nih sahabat Oto. Karena sudah tersedia cell close secara menyeluruh dan juga ada klip-klipnya yang membuat karpet yang terpasang dengan presisi di mobil kalian. Dan terutama nih Max Massive Fundi ini dibuat khusus ke mobilnya nih, menyesuaikan ukuran-ukuran mobilnya. Jadi gak universal alias ini fit banget dengan mobil kalian nih sahabat Oto. Dan juga kalau kalian pengen pasang karpet ini di mobil kalian, kalian bisa memilih dari dua pola tipe. yakni ada soliter dan juga ada diamond. Terus ada juga warna black alias hitam, terus ada juga warna beige, lalu ada warna coffee brown. Ada tiga pilihan warna, terus ada dua pilihan pola. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan secara masing-masing. Nah pastinya Max Massive Fundi ini meng-cover dari gak hanya di bagian drivernya aja. Terus ada bagian passenger-nya, roko dua, roko tiga, bahkan sampai ke bagasi sekalian nih sahabat Oto. Luar biasa banget, jadi ini wajib banget untuk dipasang di mobil kalian. Nah selanjutnya ada USB fast charging dari Oto Project yang terpasang di bagian sini nih sahabat Oto. Jadi ini buat kalian yang berpergian jauh, entah itu mudik, pulang kampung, dan sebagain macamnya. Kalian itu penting banget untuk nge-charge di dalam mobil. Karena gak bakalan mungkin kita nge-charge di tempat makan. Misalnya lama-lama sampai handphone penuh, itu gak bakalan mungkin nih sahabat Oto. Jadi kalian gampang banget, akan dimudahkan banget dengan adanya USB fast charging dari Oto Project ini. Karena sambil nyetir, sambil berkendara, sambil melakukan pergiatan dalam mobil, juga bisa nge-charge di dalam mobil. Dan terutama nih keistimewannya adalah ini sudah bisa nge-charge dengan cepat. Karena namanya juga USB fast charging ini sahabat Oto. Untuk yang khawatir untuk pemasangan ini, ini mudah banget pemasangannya. Ini bener-bener plug and play, tanpa potong-potong kabel. Jadi ini aman banget untuk mobil kalian. Ini juga tersedia untuk Type A dan juga Type C-nya. Jadi kurang apa lagi kan, jadi ini bener-bener wajib banget dipasang di mobil kalian. Nah kalau gitu kita langsung aja lihat ke AXERY selanjutnya. Nah selanjutnya ada AXERY yang istimewa banget. Ini adalah phone holder dari Oto Project ini sahabat Oto. Nah phone holder dari Oto Project ini dibuat menyesuaikan dengan bracket best dashboard mobil kalian. Jadi beda-beda mobil phone holdernya juga beda. Bracketnya di sahabat Oto ini dipasang di mobil veloz dan juga ingin dipasang di kisih-kisih AC. Jadi nggak menghalangi AC sama sekali. Terus juga nggak menghalangi tombol hazard sama sekali. Kalian masih bisa untuk menekan tombol hazardnya seperti ini sahabat Oto. Nah ini jadi bener-bener gampang banget. Selain itu nih, kalau misalnya kalian letakkan HP itu sudah ada gravity lock-nya yang akan mengunci HP kalian nih sahabat Oto. Jadi nggak akan gampang jatuh. Terkunci dengan sempurna dan nggak akan gampang jatuh nih sahabat Oto. Langsung di lock oleh gravity lock-nya. Dan juga ini bisa diputar 360 derajat ya sahabat Oto. Jadi ini akan memudah kalian nih. Jadi kalau misalnya nih kalian perlu untuk melihat maps, nggak perlu untuk megang pakai satu tangan lagi atau bingung meletakannya di mana. Karena sudah ada phone holder dari Oto Project ini. Ini masangannya gampang dan juga tahan banget nih sahabat Oto dan juga pastinya keren banget. Kalau gitu kita langsung aja lihat ke Aksuris lagi. Nah asal istri akhir nih sahabat Oto ada wiper dari Oto Project nih sahabat Oto. Nah kalau misalnya nih kalian melakukan perjalanan jauh, pulang kampung, mudik atau yang lainnya. Kalian tuh perlu banget wiper yang dapat membersihkan kaca mobil kalian dengan perfect nih sahabat Oto. Biasanya nih wiper bawaan itu belum mampu untuk membersihkan semaksimal mungkin. Tapi dengan wiper dari Oto Project ini kalian nggak perlu ragu. Karena ini bener-bener membuat bagian kaca mobil kalian itu bersih banget. Jadi kalau misalnya hujan, ini akan disapu bersih oleh wiper dari Oto Project ini. Dan wiper Oto Project ini memiliki karet yang bener-bener elastis. Tapi juga dapat membersihkan mobil kalian dengan maksimal nih sahabat Oto. Dan juga ada covernya sebagai pelindungnya. Dan pastinya ini bener-bener wajib banget untuk dipasang di mobil kalian. Dan nggak usah khawatir kalau misalnya wiper ini akan menggores kaca mobil kalian. Karena nggak sama sekali nih sahabat Oto. Karena niri ditekankan lagi, harutnya ini haus. Tapi juga dapat membersihkan mobil kalian dengan sempurna. Nah itu tadi aksoris yang direkomendasikan oleh Oto Project untuk kalian semua nih sahabat Oto. Terutama kalian yang punya mobil pos ataupun mobil lainnya. Karena aksoris tadi juga tersedia untuk mobil lainnya juga nih sahabat Oto. Jadi buat kalian yang pengen pasang, buat yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Bisa langsung datang ke Rukos Boy Square Blok In nomor 8, Cengkarang, Jakarta Barat. Untuk melakukan pesangan di Oto Project Garage bersama dengan mekanik langsung dari Oto Project. Dan juga nih aksoris tadi juga nggak usah kalian pikirkan bakalan dapat nggak sih yang di luar kota. Karena aksoris di Oto Project sudah tersebar dari Aceh hingga Papua. Jadi kalian bisa langsung datang ke toko variasi terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia. Kalian pastikan barangnya adalah barang Oto Project. Aksoris tadi juga dapat dibeli di e-commerce, malah Shopee, Tokopedia dan juga bliblinya Oto Project. Pastikan barangnya asli juga nih dari Oto Project nih sahabat Oto. Buat kalian nih sahabat Oto jangan lupa untuk follow akum beda sosial Oto Project yang di Instagram dan juga TikToknya Oto Project. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Youtube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya. untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Oto Project bikin mobil auto keren. Bye-bye!